Oke, Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas lagi part 3 dari cara bikin content drills gitu ya. Seperti biasa, sebelum mulai kita kembangkan energi. Dan, let's go! Nah, jadi di part 3 kali ini kita akan bahas tentang post production atau editing. Banyak sekali partnya yang lo bisa pelajarin. Yang pertama yang gue pengen bahas adalah editing di Premiere Pro. Kalau nggak ada pun lo bisa pakai CapCut. Dan berikutnya adalah gue pengen bikin subtitlenya. Ini sangat penting untuk bikin konten TikTok ataupun Reels pakai CapCut. Kenapa pakai CapCut? Karena simple lah. Bisa pakai CapCut web kalau lo punya software-nya di IPC. Tapi bisa lo download aja sih. Ringan banget software-nya. Jadi lo bisa pakai versi web gratis untuk siapapun. Kalau versi PC itu harus bayar. Tapi versi gratisnya pun bisa dipakai kalau misalkan kita mau bikin subtitle doang. Kalau yang versi bayarnya, si subtitlenya bisa di-export jadi SRT. Jadi subtitle gitu. Tapi kalau pengen bikin editan doang, bikin subtitle bisa pakai CapCut yang versi gratisnya. Gitu. So, kita pertama akan masuk dulu aja ke editan di Adobe Premiere Pro. Let's go! Oke, sekarang kita udah masuk di Premiere Pro. Dan kita akan mulai tutorial ngeditnya seperti apa. Biasanya kita harus bikin project dulu ya. Bang, ini apaan bang? gitu ya. Untuk beda-beda versi, sepertinya sama aja. Kita harus bikin new project dan ya project namanya di sini. Kita bikin new project aja dan kasih nama aja apapun terserah lu. Misalkan Reels gitu ya. Dan kita bikin create. Ini bikin sebuah project itu ibaratkan apa ya? Project gitu. Wadah editing. Nah, defaultnya akan terlihat seperti ini Premiere ya. Buat yang pemula nih, kita akan setting dulu sesuai dengan apa yang gue sering pakai. Pertama, kita akan pengenalan dulu ya. Media Browser ini nggak akan dipakai. Kita close-close-in semua yang nggak akan dipakai. Di sini ada source kita pakai. Efek control pakai. Lumetri scope juga pakai. Clip mixer nggak. Kita close aja. Klik kanan ya. Track mixer close aja. Text juga klik kanan. Close dulu aja. Gampang. Capture juga sama. Close dulu. Edit to tape close dulu. Frame I.O. Close dulu. Begitu juga yang lain-lainnya. Di sini ada referensi. Aduh, sorry. Ini kita close dulu. Di sini kita butuh program aja. Program ini adalah layar buat nanti kita ngeditnya. Di sini ada info. Kita close dulu. Efek kita pakai. Di sini ada essential graphic. Kita nggak akan pakai dulu. Essential sound juga sama. Kita lumetri color juga. Kita close dulu aja. Metadata juga sama. Kita close. Markernya juga. Historinya juga. Eventsnya juga. Dan juga timecode. Semuanya. Kita clean up dulu. Nah, di sini hanya ada effects. Kita bisa perbesar sampai bawah. Nah, untuk timeline-nya sendiri. Jadi, gue lebih suka lebar banget ya. Jadi, kita project-nya. Kita akan taruh di paling atas. Di source di sini. Ya. Ini udah aman. Lometri scope. Kita taruh di pinggir effect. Caranya. Jadi, caranya adalah kita klik. Dan kita bisa pindahin kemanapun. Nah, untuk di tengah sini. Akan jadi ke tengah. Tapi, gue lebih prefer di pinggir sini. Oke. Lometri scope. Nanti gue akan jelasin satu persatu ini semua buat apa. Oke. Ini ada audio clip-nya. Segala macam. Ini buat ngecek. Apakah udah enak. Di bawah. Nah, kayak gitu. Begitu-begitu timeline kita taruh di sini. Nah. Ini juga tools kita taruh di sini. Nah, ini untuk gue. Cara editing gue. Gue pakai cara seperti ini. Ini kita bisa kecilin. Ini juga kita bisa kecilin. Segini. Ini adalah timeline editing gue. Eh. Kalau ini kelihatan gini. Gak apa-apa. Gak masalah. Nanti juga aman. Ini kita buka dulu. Perbesar. Ini kita atur-atur aja. Ini sebenarnya gak harus sama seperti gue. Cuma ini adalah saran gue supaya lebih nyaman buat editing. Setelah selesai. Kita pergi ke window dan workspace. Kita bisa save as new workspace. Misalkan namain aja Joe. Ya, nama lo sendiri. Gitu. Nah, ini udah selesai ya. Ini kayak gini. Basic-nya timeline yang gue pakai edit. Enaknya seperti ini. Workspace disebutnya. Di sini ada workspace. Dan lo bisa bikin sendiri yang apapun lah. Terserah lo. Gitu. Oke. Jangan khawatir juga. Kalau ini dirubah-rubah gak masalah. Kalau lo takut lagi nanti lo bisa pergi. Kalau misalkan kerubah sendiri. Lo bisa pergi ke workspace. Dan di sini ada yang lo sendiri. Joe. Gitu. Ini adalah video gue. Untuk yang mau kita edit sekarang. Dan drag aja ke Adobe Premiere Pro di sini. Atau bisa pergi ke file. Dan juga import ya. Di sini ada import. Control-I. Sama aja. Atau double-click di sini juga bisa. Sama aja. Gitu ya. Dan ini adalah videonya. Kita klik dan drag ke new composition. Atau new timeline. Ya. Di After Effects tuh composition. Nah. Ini kan karena video kita tadi shootingnya vertikal. Ya. Kameranya dimiringin. Jadilah seperti ini. Gitu ya. Cara rubahnya. Pergi ke sequence. Sequence Settings. Dan di sini ada custom mode dan segala macemnya. Tapi ini semua untuk horizontal ya. Untuk vertikal kita bikin aja sendiri. Untuk frame per second kan tadi gue udah suruh pake 24. Atau 30. Jangan pake yang ini. Tapi ini 24 nya bukan yang ini. Tapi 23, 97, 6. Ya. Dan. Untuk frame size nya kita akan balikin. Ini kan 1920, 1080. Kita akan tukerin. Jadi di sini 1080. Dan di sini nya 1920. Ini akan jadi vertikal. Bam. Seperti itu. Nah. Untuk rotasi ini gimana nih? Ya. Pergi ke efek kontrol. Gitu. Klik dulu videonya. Pergi ke efek kontrol. Dan. Kita akan rotasiin ke negatif 90. Jadilah vertikal gitu ya. Ini udah seperti ini. Udah vertikal. Audionya masih bawaan kamera. Nah. Jadi tadi kalo audio lu. Pake audio dari kamera. Dicolok mic segala macem. Itu udah langsung. Let's go lah ya. Langsung jalan. Tapi karena kita disini. Anggaplah pake HP. Rekamannya terpisah. Atau seperti gue ini. Pake microphone terpisah gitu ya. Kita harus synchronize dulu. Gitu ya. Disini ada audio finalnya. Motivasi waf. Gitu ya. Kita drag juga sama. Langsung ke bawah sini juga boleh. Gitu bebas sih sebenernya. Mau kesini boleh langsung gitu. Atau mau kesini dulu boleh. Jadi misalkan lu mau. Drag dulu kesini. Gitu ya. Bisa. Jadinya nanti seperti ini. Dan kita angkat dulu delete ini ya. Dan ini bisa di drag ke bawah sini. Nah. Untuk delete nya bisa klik disini. Dan ada delete di keyboard ya. Atau klik kanan. Ada cut. Gitu. Atau clear. Cut ini kan ngehapus ya. Ngelangin. Bisa di paste. Tapi untuk clear. Ngelang. Kita ctrl z aja. Nah ini kan. Intinya ini udah di drag kesini. Tapi ini kan belum synchronize nih. Gimana bang? Caranya bang. Gitu ya. Caranya simple banget. Kita block dua-duanya. Klik kanan. Dan pergi ke synchronize. Ya. Synchronize. Nah disini udah aja. Bawaannya dari sana. Kita klik audio aja langsung. Boom. Tungguin. Udah synchronize. Jadi. Si audio bawaan kamera. Akan ngikutin audio yang lu rekam. Begitu juga kalau lu shooting pake HP. Rekaman audionya. Sorry maksud gue ya. Ini udah selesai. Kita samain dulu. Boom. Seperti itu. Dan kita drag ke atas. Boom. Gitu ya. Dan ini video dan audionya akan terpisah. Ya. Kalau lu geser nanti kan beda gitu ya. Ctrl z lagi. Caranya biar ini udah rapi ya. Ctrl z itu untuk undo ya. Misalkan tadi lu. Oh kegeser bang. Gitu. Ctrl z. CTRL. Z. Gitu. Ini udah menyatu. Udah sama. Kita block dua-duanya. Kita geser kesini. Biar ini gak keganggu. Gimana caranya. Kita block. Dan. Klik kanan. Lalu pergi ke link. Link ini biar menyatu. Seperti itu. Lu bisa denger. Dan lu dapet 500 view. Nah ini udah bener sebenernya. Lu tinggal editing disini. Nah ini kan mulainya gue di oke disini ya. Mulainya di oke disini. Kita bisa pergi ke cut. Gitu ya. Untuk memulai awalnya. Dan. Ini kita pergi ke tulunjuk lagi. Cabut kesini. Gitu. Jadi ini mulai. Oke. Buat lu yang baru pertama kali monten. Dan lu dapet 500 view. Dan lu merasa itu sedikit. Nah. Untuk hal-hal begitu. Gue biasanya tambahin efek. Seperti. Shutter. Ini ya. Kamera ya. Caranya adalah. Pencet. Ini. Razer tool. Atau C di keyboard ya. Itu kan C jadi berubah tuh. Ini V. Ini V. Ingat-ingat ya. Ini V. Ini C. C untuk motong. V untuk. Telunjuknya. Jadi untuk. Kecepatan editing. Gue biasanya gitu. Jadi mencet C. Gitu ya. Cut disini. Lalu V lagi. Majuin kesini. Gue mulai dari sini lagi kan. Salah men. Karena gini. Nah gini. Salah men. Oke. Dari sini. Kita akan hapus nih. Gue pengen ngapus. Biar nempel kesitu gimana. Pencet key. Pusing ya. Oke. Gapapa gini aja. Pelan-pelan. Nyek gitu. Tempelin kesini. Salah men. Nah ini kan gak enak ya. Salah men. Kita tambahin sebuah transisi. Yang namanya. Deep to white. Nah oke. Ini ada deep to white. Dan kita drag ke atasnya. Ya. Ini kita kecilin ke paling kecil aja. Jadi ini ada efek foto. Salah. Gitu ya. Lu bisa tambahin audionya shutter. Misalkan ya. Disini ada di SFX. Ada shutter. Nah disini ada SFX. Shutternya seperti ini. Kita double klik. Dan pergi ke audionya. Klik disini. Ini ada audio ya. Kita bisa drag ke bawah. Pasin aja nih audio shutternya disini. Jadi. Ketika lu. Ini misalkan susah pas nih bang. Gimana caranya. Ini magnetnya kan. Ini jaring magnet ya. Gitu ya. Jadi nempel tuh. Jadi. Jadi tiba-tiba geraknya agak. Agak jauh. Karena ada magnetnya. Magnetnya kita bisa lepas dulu. Snapnya. Partiin dulu. Jadi ini bebas lu mau gerakin segimanapun. Gitu. Sep. Oke. Ini udah ada efek shutternya. Magnetnya nyalain lagi. Dan. Itu sedikit. Salah. Nah gitu. Jadi lu bayangin aja. Sisanya tinggal lu. Lu variasiin lagi editan lu mau seperti apa. Gitu. Lu berdiri di depan 500 orang. Nah ini udah 500 orang. Lu bisa kasih gambar dari Google. Nah kita bisa pergi ke Google. Untuk cari gambarnya. Misalkan kita tulis 500 orang. Ini adalah editing sederhana aja. Bahkan gue pun ngediting gak terlalu. Gak terlalu susah-susah amat. Gitu-gitu doang. Misalkan ini ya. 500 orang berseragam. Kita klik kanan. Atau yang inilah. Yang lebih jelas ya. Ini 500 orang juga. Kita klik kanan. Save aja untuk. Ini contoh aja ya. Pemakaian gambar. Contoh gitu ya. Dan kita bisa open file. Kita klik ini fotonya. Dan drag ke Adobe Premiere Pro. Nah ini kalau keadaan lu. Lagi disini nih bang. Ini tadi bekas. Editing audionya. Kita bekas ngedrag audio gimana. Lu bisa drag di source disini. Bisa. Sama aja. Atau mau ke project-in juga bisa. Contoh. Kita masukin ke project ya. Kayak gitu jadinya. Atau lu mau masukin ke source gitu langsung. Misalkan ini fotonya. Dan lu mau masukin ke source disini. Bisa aja. Gitu ya. Nah ini wadahnya juga buat menampungnya. Tapi kalau yang source ini sementara. Kalau yang ini. Selamanya disini. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Gitu ya. Jadi ini ibaratkan tasknya. Task project kita mau ditaruh apa aja. Tapi kalau yang ini. Task sementara. Ini kalau lu ganti lagi fotonya pakai foto yang lain. Misalkan ya. Foto mic nih. Ini gini doang. Gitu. Jadi berubah. Ini yang tadi. Itu kan. Beda lagi gitu ya. Tapi yang ini selamanya ada disitu. Lu bisa double klik. Masuk ke source. Source itu. Finalnya lah. Finalnya. Tas sederhananya. Aduh gimana jelasinnya ya. Lalu lu bisa masukin gambar ini. Ke bawah sini. Klik aja gambarnya. Drag kesini. Pas gue ngomong. Salah. Sekarang gini lu bayangin aja. Lu berdiri di depan 500 orang. Nah. Di depan 500 orang gitu ya. Lu munculin kayak gini. Bisa. Di depan. Di depan 500 orang. Atau mau 500 orangnya. Mau di. Scale kayak gini. Ini variasi aja ya. Lu bisa mainin. Sendiri. Jadi di scale ya. Ini posisinya. Misalkan awalnya dari sini. Pengingat. Posisi. Diingatkan. Pakai gambar jam. Lalu 500 orang. 500 orang itu sebanyak ini. Nah. Gitu kan. Ini pengingat di awal. Pengingat di akhirnya dimana. Pindahin posisinya. Ngeek. Sampai situ ya. Set. Gitu. Set. Oke. Jadi. Ini udah cukup. Ini kan pengingat akhir nih. Kita potong aja akhirnya. Jangan ada lagi. Gitu. Jadi gini. Berdiri di depan 500 orang. 500 orang itu sebanyak ini. Nah. Gitu ya. Simple banget ya. Mau lu nambahin gambar. Menambahin video. Masih bisa di edit-edit lagi. Gitu ya. Oke. Cukup segitu. Contoh kecilnya. Sekarang kita mau masukin. Color grading. Misalkan ya. Color gradingnya gimana bang. Oke. Color grading ini ada yang simple. Ada yang agak sulit ya. Tapi. Kita ambil simple nya dulu. Kita pergi ke new. Adjustment layer. Adjustment layer itu ibaratkan. Plastik tipis. Yang gak ada gambarnya. Jadi plastik. Transparan. Ini adjustment layer. Udah bikin kita dari kesitu. Dan kita penuhin aja. Sampai ujung. Boom. Jadi bagian yang mana yang mau di grading. Dari sini sampai sini. Ini gambar yang tadi 500 orang. Harus berada di atasnya. Kalau ada di bawahnya plastik ini. Nanti kan kewarnain. Jadi kita taruh di bawahnya. Jadi semakin atas. Semakin. Makin atas gitu. Anggap aja. Tangan lu ditumpuk-tumpuk. Jadi tangan paling bawah. Atasnya lagi. Atasnya lagi. Begitu. Kalau di atasnya ada plastik tipis. Lucet dari atas. Semua tangan itu kan ketutupan kan. Gambarnya. Tapi kalau di. Ini plastik tipisnya. Plastik transparannya. Lu kasih warna apapun. Sementara di atasnya ada tangan lagi. Itu gak akan keganggu. Gitu lah. Perumpamaannya ya. Sekarang kita pergi ke. Warna. Warnanya dipakai Lumetri. Ada video efek. Lu buka aja paling. Color grading. Color correction ya. Ada Lumetri color. Nah ini drag aja Lumetri nya ke. Adjustment layer. Pergi ke efek kontrol. Efek kontrol dia biasanya gue taruh di tengah. Ini bisa dirubah ya. Nah. Kayak gini. Sekarang kita bisa warna ini. Area gue pas ngomong. Ini untuk basic nya. Basic correction. Disini lu bisa pake input load bawaannya juga bisa. Mau pake yang disini. Tapi gue kurang suka sama hasil-hasilnya. Jadi kita non aja. Kita bisa mainin curve yang ada disini. Ini kan gambar gue flat ya. Jadi kita bisa drop dulu ini. Nah Lumetri scope ini gunanya buat apa? Ini malah ribet ya. Lumetri scope ini untuk melihat exposure dari gambar kita. Ini area dark. Area gelap. Ini area highlight. Jadi area dark ini harus berada di titik 0. Supaya bagus gitu ya. Kita taruh ke bawah. Boom. Dan highlight nya pun harus ada di atas. Supaya lebih jelas. Gitu. Nah ini udah cukup. Udah lebih natural gitu ya. Lebih asli. Sekarang warna-warnanya lu bisa mau langsung. Saturasi juga bisa. Tambahin cuman jelek ya. Turunin temperaturnya gitu. Jadilah gambar natural gitu. Cuman. Untuk lebih detailnya kan pasti lama banget ya. Namanya color grading gitu. Makanya gue disini udah bikin sebuah loot yang bisa lu pake juga. Nah kita hapus dulu ya. Klik kanan. Bisa cut gitu ya. Clear atau clear. Ini gradingnya masih kosong. Gue abisnya udah bikin. Preset gue sendiri. Clean grading jawarm. Lu bisa download aja di description di bawah. Clean grading jawarm. Kita drag aja kesini. Boom. Langsung jadi oke gambarnya. Ada yang jengkiu. Jengkiu news. Boom. Gitu. Banyak lah. Tapi yang jengkiu ini gak akan gue share. Yang gue share ini adalah clean grading jawarm. Ini bisa lu pake aja. Gitu ya. Oke. Buat lu yang baru pertama kali nonton. Dan lu dapet 500 view. Dan lu merasa itu sedikit. Salah men. Nah ini pun bisa lu customize lagi. Lu mau misalkan ini terlalu kuning. Kita atur lagi disini temperatur ya. Temperatur adalah warna biru ke kuning. Ini biru. Ini ke kuning gitu ya. Warm. Semakin hangat. Semakin dingin. Disini ada tint. Tint-tint ini semakin hijau. Semakin ungu gitu ya. Biasanya kita turunin aja. Untuk dingin sedikit. Gitu. Ada exposure. Exposure buat apa bang? Exposure buat makin cerah. Ibarat ISO gitu. Kalau di kamera. Kontras tuh. Kontras. Lu tau lah semua kontrasnya ini. Jadi gini. Kontras kurang. Ini jadi banyak. Dan highlight-nya lu bisa mainin. Ini aslinya kan kayak gini. Ini terlalu terang menurut gue. Jadi gue drop. Sedikit gitu. Shadow segala macem. Ya gitu lah. Sebenernya keliatan ribet. Tapi. Cobain aja satu-satu. Gak akan meredak komputer lu. Cobain aja. Sampai lu nanti nemuin. Oke-nya gitu. Ini gue akan kasih preset ini. Gratis. Di deskripsi di bawah. Oke. Sisanya lah. Begitulah. Tinggal terusin lu. Cutting-cutting-cutting. Tadi cutting-nya udah gue kasih tau. Pakai C ya gitu. Motong-motong-motong. Ini kalau misalkan lu gak mau grading dulu. Ini kan kita dicepetin ya. Grading-nya anggap dulu belum ada. Kita cutting dulu sampe beres. Baru nanti bisa digrading lagi. Atau lu pengen di nest. Dulu di nest tuh gimana disatuin. Ya misalkan ini udah edit. Anggaplah editan lu udah selesai gitu ya. Kita bisa nest. Jadi kita block. Klik kanan nest. Nest tuh jadi satu. Jadi satu hal gitu ya. Nanti lu baru taruh grading di atasnya. Cuman ya gitu. Nanti kan yang ini kewarnain juga. Gitu lah. Pokoknya. Grading itu lu mau taruh disini. Bebas gitu ya. Lu mau acak-acakkan ala gue. Boleh. Jadi nanti gambar-gambarnya di atas-atasnya sini. Bisa. Sekarang yang terakhir adalah. Back sound-nya. Ya. Back sound-nya yang gimana. Back sound-nya lu bisa cari. Dimanapun. Lu mau di Youtube pake no copy right sound. Tapi mainin real. Sekarangnya bebas aja audionya yang manapun. Tapi untuk gue. Kita ambil contoh aja pake ini ya. Nah. Ini Dear Summer dari Epidemic Sound. Kita pake aja. Mau kesini dulu boleh. Double klik. Lalu kita drag. Kita pilihin ya. Kita ambil dari sini contoh. Gitu ya. Dari sini. Lalu kita potong. Ini mark ini. Ini buat apa? Mark ini. Nandain. Gue mau ngambil dari garis biru ini. Dari situ ya. Kan keliatan tuh. Sampai mana? Sampai sini dulu aja deh. Gitu ya. Lalu kita bisa drag audionya ke bawah. Nah. Ini udah ada audio back sound-nya nih. Ini kalau lu pusing. Ini yang lu ngomong. Ini yang audio back sound lu. Kok warnanya sama. Pusing. Ganti aja warnanya gampang. Klik kanan. Dan disini ada label. Ganti aja ke Man City. Biru Man City gitu ya. Ini bikinan gue. Ganti-ganti warnanya. Mau Mango juga bisa. Gitu. Gue lanjut sampai sini. Ya. Gitu. Oke. Buat lo yang baru pertama kali ngontain. Dan lu dapet 500 view. Dan lu merasa itu sedikit. Duh. Salah. Nah. Ini audio kan masih terlalu besar nih. Ya. Terlalu menabrak dengan ngomong suara gue. Caranya gimana? Lu bisa pergi ke single. Single band compressor. Namanya. Single band compressor. Kita drag aja ke sini. Boom. Lalu kita pergi ke efek kontrol. Ya. Disini ada edit. Lu ikutin aja. Disini ada voice leveler. Dan untuk rasionya kita full. Release-nya kita full. Dan threshold-nya kita mainin. Misalnya gue biasanya di negatif 20 lebih. Atau negatif 17 gitu. Jadi. Pas didengerin. Oke. Buat lo yang baru pertama kali. Aman kan. Denit kita. Salah. Sekarang gini. Lu bayangin aja. Lu berdiri di depan 500 orang. 500 orang tuh sebanyak ini. Oke. Nah. Jadi itu dia. Untuk nambahin audio. Jadi. Biar suara. Kenapa pake single band bang? Kenapa gak dikecilin aja? Nah. Dikecilin. Beda aja gini. Kita liat mouse gue ya. Perempamaannya. Karena lagu itu kan ada yang. Ting ting ting. Tung ting ting. Tung ting ting. Gede kan. Jadi si grafiknya. Tadi pas gue ngomong disini. Oke. Udah pas nih. Tiba-tiba audionya nanti. Tung ting ting ting. Gitu kan. Ngegedein sendiri. Nah. Pake single band. Semuanya akan menjadi rata. Meskipun itu audionya tadinya pelan dulu. Pas jadi kerasnya tuh tetap disini. Tung ting ting. Tung ting ting. Pas ngagetinnya tuh gak jadi gede. Ibarat kata jadi lurus lah. Semua wavenya itu. Intensitas audionya jadi lurus semua. Sama rata. Jadi aman. Mau audionya tuh tiba-tiba ngegedein. Di defaultnya gitu ya. Jadi. Tiba-tiba bandnya mulai rame. Tapi audionya itu akan tetap sama aja. Meskipun. Awalnya slow. Di akhir. Di setengah-tengah. Jadi keras gitu. Nanti jadi sama tuh. Pake si single band kompresor. Itu tujuannya pake single band. Gitu. Sekarang lu udah liat disini ada footage gua. Ada ngomongnya. Ada gradingnya. Ada contoh fotonya. Atau bahkan lu mau ngasih teks tinggal pergi ke teks disini. Misalkan. 500 orang gitu ya. 500 orang. Gitu sama aja. Simple banget. Tinggal mainin teksnya disini. Ada fontnya terserah lu. Lu bisa custom ini rata tengah. Ini juga ditaruh di tengah. 500 orang gitu ya. Gitu. Simple banget semuanya. Lu berdiri di depan 500 orang. Nah gitu. Atau lu mau kasih animation contohnya ya. Animation teks gitu ya. Disini kita kasih position dulu. Ini awal kan. Kita ilangin dulu di bawah. Set. Ini kita naikin lagi ke atas. Gitu. Nah ini kan ada animasi ya. Lu berdiri di depan 500 orang. Jadi pas ya. Gitu ya. Nah. Sisa aja lu tinggal variasiin aja. Gampang. Nah. Sekarang. Untuk bikin subtitlenya gimana. Oke. Sekarang finalnya adalah subtitlenya. Kita ambil contoh sedikit dulu aja. Dan lu merasa itu sedikit. Duh. Salah ya. Sekarang gini lu bayangin aja. Lu berdiri di depan 500 orang. 500 orang tuh sebanyak ini. Nah. Untuk bikin subtitlenya. Biasanya gue. Audionya dihapus dulu. Kita ambil contoh. Ini bukan project. Yang kita bawa. Kita ambil contoh segini dulu aja. Biar cepet ya. Nah. Audio ini. Biasanya gue matiin dulu. Mute. Oke. Buat lu yang baru pertama kali monten. Dan lu dapet 500 view. Oke. Sekarang kita bikin subtitle pake cap cut. Ambil simpelnya aja. Kita control M dulu. Ini kan udah selesai nih. Ambil contoh ya. Control M. Atau render. Kita pergi ke file. Export. File. Media gitu ya. Control M. Sama aja. Tampilannya akan seperti ini. Ngek gitu ya. Ini kita ambil contoh buat. Ini namanya sub. Dulu aja. Karena kita akan nanti ke premiere lagi. Kita taruh di music aja. Biar kosong ya. Kita taruh di music. Dan kita export. Boom. Ini cara gue emang cara berantakan banget sebenernya. Bukan cara yang patut ditiru gitu. Oke. Kita pergi ke cap cut. Cap cut. Ini sebenernya gue suka dengan subtitlenya cap cut. Tapi gak suka dengan cara perenderannya. Karena gak ada 24 fps yang akurat di 23976. Jadi gue akan bikin proyek baru. Dan BTW ini cap cut gue bukan yang pro ya. Ini masih yang versi free nya. Kita bisa bikin subtitle kok. Di versi free. Kita pergi ke music. Ini adalah footage yang kita tadi yang sub ya. Kita drag dulu ke cap cut. Boom. Seperti ini. Dan pergi ke sini. Boom. Lalu untuk bikin subtitle caranya gimana? Pergi ke text ya. Disini ada auto caption. Nah auto caption ini kita bisa pilih bahasanya Indonesia. Lalu kita create. Boom. Prosesnya cukup cepat. Kan udah selesai lagi kan? Oke buat lo yang baru pertama kali ngonten. Lo yang baru pertama kali ngonten. Dan lo dapet 500 view. Dan lo merasa itu sedikit. Salah men. Sekarang gini lo bayangin aja. Lo berdiri sebegitu magicalnya. Cap cut ya. Kita bisa ganti fontnya. Misalkan lo yang mau ganti fontnya. Bisa pake apapun yang ada disini. Gotham. Ini yang biasa gue pake ya. Nah setelah kita ganti font. Semuanya akan ikut ke ganti. Begitu juga posisi. Lo misalkan mau posisinya di atas. Disini. Semuanya akan ikut ke ganti ke atas. Gitu. Nah biasanya gue selain dari putih doang gini. Gue biasanya pake warna kuning. Warna kuning. Dan pake shadow hitam. Nah shadow disini. Shadow. Oh udah jadi. Jadilah sebuah subtitle. Oke buat lo yang baru pertama kali ngonten. Nah cara nge ekspor subtitle gimana? Gitu. Caranya adalah. Kita pergi ke PNG. Di PNG sini gue punya. PNG green screen. Gitu ya. Kita taruh aja disini. Gitu kan. PNG green screen. Nanti kita akan pake green screen. Buat ke premiernya. Emang ribet ya. Karena gue gak suka. Pake eksportan dari CapCut sebenernya. Kurang suka. Kalau ada aja. 23.976. Baru gue pake itu. Dari CapCut. Nah ini udah cukup. Kita bikin subtitle. Pake CapCut. Udah jadi. Seperti ini kita bisa export. Export. Ini ganti aja. Ke music juga. Select folder. Dan ganti namanya. Sub content. Satu. Apalah. Serah. Ngek. Oke. Waktu yang baru pertama. Selesai. Kita pergi lagi ke. Yang tadi. Ke music. Nah disini ada sub content satu ya. Dan ini ada. Video green screennya. Kita bisa drag ke Premiere Pro. Ke paling atas. Boom. Kesini dulu aja ke source ya. Dan kita drag videonya ke paling atas. Ini udah ada. Subtitlenya. Cara ngilangin green screennya. Kita bisa pake ultra. Oke. Emang rada ribet sih. Cuman ya. Begitulah. Cara gue bikin subtitle. Suka pake CapCut. Cuman. Gak suka. Metode exportnya aja ya. Pertama kali ngonten. Dan lu dapet 500 view. Dan lu merasa itu sedikit. Duh. Salah men. Sekarang gini lu bayangin aja. Lu berdiri di depan 500 orang. 500. Gila. Ini secepat itu untuk bikin subtitle ya. Meskipun lu mau misalkan pake CapCut doang. Ngeditnya bisa juga. Export di 24. Juga mau di 30. Juga boleh-boleh aja sih sebenernya. Bebas. Cuman gue pribadi lebih suka. Pake Premiere. Untuk export. Exportan gitu ya. Dan subtitlenya ya begini. Gitu. Biasanya ya. Di Premiere juga ada. Sepertinya fitur bikin subtitle gitu. Cuman. Gue lebih suka. Pake CapCut. Karena kebiasaan gini. Kebiasaan. Singkatnya gitu. Udah males lagi. Pake Premiere. Untuk bikin subtitle. Belum belajar sih. Karena ini versi baru ya. Di Premiere. Ada versi baru. Buat bikin subtitle. Gue belum mempelajarinya. Kebiasaan pake CapCut. Jadi yaudah. Begitulah. Oke. Jadi itu dia tutorialnya. Sisanya lu tinggal cutting-cutting sendiri. Tambahin efek sendiri. Dan lu bisa kembangin lah. Sesuai dengan konten lu. Oke. Segitu saja ya. Oke. Jadi itu dia cara editingnya. Buat bikin konten Reels. Dan TikTok. Jadi. Segitu doang. Video kali ini. Semoga sudah menunfaat. Buat lu semua. Kalau belum cek part 1 dan 2. Lu bisa cek aja di situ. Kita udah bikin 3 tutorial. Sama video ini. Jadi semoga sudah menunfaat. Dan lu tinggal mulai. Nonton dari sekarang. Oke. Segitu aja. Makasih udah nonton. Grazie. Assalamualaikum. Duh. Assalamualaikum.